selamat datang kembali di channel kim tv official di kesempatan kali ini saya akan share dan review konflik terbaru untuk keycam nikita 2.0 yaitu konflik super mantul versi 2 seperti apakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai habis namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan cara like video ini kemudian subscribe buat yang belum Oke untuk selanjutnya langsung kita menuju ke tutorialnya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus punya keycam nikita 2.0 ya buat yang belum punya silakan diinstal terlebih dahulu untuk linknya ada di deskripsi tadi sini saya asumsikan kalian sudah install keycam nikita 2.0 ya jadi langsung saja kita menuju ke keycam nya ya tampilannya seperti ini untuk keycam nikita 2.0 selanjutnya sebelum kita lakukan restore konflik terlebih dahulu kita buat dulu folder konfliknya dengan cara masuk ke menu setting kemudian ke paling bawah konflik ya lalu pilih simpan kemudian simpan ini ini bertujuan untuk membuat folder keycam konflik 7 yang nantinya kita akan terfail konfliknya di folder tersebut selanjutnya silakan kalian download konfliknya linknya ada di deskripsi ya dan nanti untuk linknya dalam format ship dan berpassword untuk passwordnya ada di dalam video jadi simak terus videonya sampai selesai selesai agar tidak terlewat ya dan nanti untuk konfliknya saya sediakan dalam 3 format viewfinder yuv jpeg dan auto ya serta nanti saya sediakan untuk konflik yang support auxlan dan non aux ya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan level kamera 2 api di HP kalian kalau sudah silakan di copy ke penyimpanan internal lalu cari folder keycam kemudian konflik 7 dan paste disini di dalam folder konflik 7 selanjutnya buka lagi keycam nikitanya kemudian lakukan restore konflik dengan cara tab dua kali oke untuk proses restore konfliknya sudah sukses ya untuk proses restore konfliknya sudah sukses ya untuk fitur fiturnya disini seperti biasa ada manual fokus ya yang bisa diatur mulai dari infinity sampai fokus terdekat atau fokus makro lalu disini ada pengaturan auxlan ya ini untuk ultrawide lalu yang ini untuk kamera utama oke langsung kita tes teman-teman teman-teman untuk selanjutnya saya akan mencoba kamera utama terlebih dahulu ya pengaturan nya seperti ini awb off kemudian ini awb on ya dan ini awb on ya dan ini untuk ultrawide awb off kemudian untuk selanjutnya saya akan coba untuk manual fokusnya ya saya akan mencoba mode makro pastikan untuk menggunakan mode makro HDR plus nya pilih yang on ya pilih yang aktif jangan yang disempurnakan oke pilih yang tengahnya aja kemudian untuk selanjutnya kita coba cari objek kecil ya ini ada bunga temen-temen untuk foto makro di game ini caranya seperti ini tinggal didekatkan saja dengan objek ya kira-kira jarak 10 cm Hai dan seperti ini hasilnya Hai hasilnya mantap ya detailnya dapat Hai cernih Hai pokoknya rapih ya hai 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 dan ini beberapa sampel untuk foto makro objek yang lainnya Hai kemudian untuk selanjutnya kita akan coba mode malamnya hai 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 yang pertama saya akan tes awb of terlebih dahulu Hai astrofotografi of ya Hai ini foto diambil Hai kurang lebih jam setengah dua malam ya dini hari hai 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 Oke seperti ini temen-temen lumayan gonjreng ketika awb di of kan di malam hari Hai kemudian selanjutnya awb on Oke Lebih natural ya Lebih natural Untuk hasilnya Kemudian Untuk selanjutnya Saya akan mencoba Mode Astro ya Temenya cukup lama Namun kita tidak harus Menunggu sampai selesai Kita bisa stop Kapanpun ya Ketika logo stopnya Sudah muncul Oke Langsung kita stop saja Biar Videonya tidak terlalu lama Oke Coba kita lihat hasilnya Temen temen Ya seperti ini Ini untuk Mode astrofotografi Hasilnya lebih jernih ya Ketika menggunakan mode astrofotografi Jika dibandingkan dengan Mode malam biasa Dan ini perbedaannya Antara AWB on dan AWB off Kemudian untuk selanjutnya Saya akan tes untuk Foto milky way ya Temen temen Namun sebelumnya Kita cari dulu Titik milky way nya Disini saya menggunakan Aplikasi star tracker Untuk memudahkan Mencari titik milky way Oke Oke nanti untuk link star tracker Saya sertakan di deskripsi juga ya Pokoknya kalian cari Yang Ini ya temen temen Yang m8 ya Dekatnya Sagittarius Pastikan gunakan tripod Untuk foto milky way Kalau sudah ketemu Silahkan dikunci ya Jangan digerak-gerakan lagi Dikunci Pastikan arahnya Jangan berubah ya Biar titik milky way nya Pas Kemudian buka Gcam Nikita 2.0 nya Selanjutnya kita Arahkan Ke titik yang tadi ya Pastikan untuk arahnya Tidak berubah Astrofotografi Cukup 8 detik saja Lalu untuk fokusnya Pakai fokus Terjauh ya Fokus infinity Fokus tak terbatas Karena kita akan Mengambil objek Yang sangat jauh Yaitu Objek astronomi Oke Timenya cukup lama Tapi kita tidak perlu Menunggu sampai selesai ya Untuk foto milky way Untuk hasil terbaik Tidak usah Lama-lama Tidak perlu sampai Di atas 1 menit ya Karena Bintang itu Dia Berjalan terus Kalau waktunya terlalu lama Nanti justru Gambar bintangnya Akan Lonjong-lonjong Ya Makanya kita cukup Stop saja Setelah ini Usahakan Di bawah 40 detik saja Oke kita stop Kita coba Lihat hasilnya Dan Seperti ini teman-teman Dapat Dapat milky way Cuman tipis ya Tidak terlalu tebal Tapi dapat Ini Pas untuk titik milky way Kita sudah dapat Sayangnya disini Tidak terlalu gelap Kalau tempatnya Lebih gelap Tentunya Dapatnya lebih bagus lagi Dan Cuacanya juga Agak sedikit Berkabut sih Untuk malam ini Tapi lumayan Dapat ya Yang setelah Diedit Seperti ini Tidak terlalu 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 terlihat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak terlalu 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 terlihat